Terima kasih telah menonton Assalamualaikum teman-teman Alkafi Apa khabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini, dengan bis dulu akan belajar tema 1, subtena 4 Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini ya Assalamualaikum teman-teman Alkafi Hari ini, kita akan belajar tema 1, subtena 4 Tentang kalimat penolakan dan pengurangan bilangan Di sini, bis dulu mempunyai bacaan yang berjudul Membuang sampah di tempat sampah Di sini ada gambar Udin yang memakai baju hijau Teman-teman bisa lihat kan? Dan yang di bawahnya ada gambar bedu Sama Udin Bedu yang memakai baju kuning Kita baca bareng-bareng yuk teman-teman Bacaan berikut 1, 2, 3 Udin selalu menjaga kebersihan Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah Sebaliknya, badu tidak menjaga kebersihan rumah Badu membuang sampah ke dalam got Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah Ajak badu kepada Udin Tidak mau ah Nanti air got menjadi Tergenang dan bau Jawab Udin Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik Ia meminta maaf kepada Udin Badu juga berterima kasih kepada Udin Karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarang Nah, dalam percakapan tadi Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got Kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan Teman-teman ada yang tahu apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf Kalimat penolakan pun harus diucapkan dengan sopan Jika menulis kalimat penolakan diakhiri dengan tanda titik Misalnya, saya punya contoh nih Contohnya Maaf, saya tidak mau merobek buku ini Contoh yang kedua Maaf, aku tidak bisa ikut bermain karena akan pergi ke rumah nenek Nah, teman-teman sekarang coba buatlah kalimat penolakan jika kamu Saya baca yuk Diajak untuk menyontek Kira-kira gimana ya kalimat penolakannya? Ya, teman-teman bisa menjawab dengan Maaf, aku tidak mau menyontek karena itu perbuatan yang tidak baik Contoh yang kedua Contoh yang kedua Contoh yang kedua Diajak untuk mengambil barang temanmu Hmm, kira-kira gimana ya kalimat penolakannya? Ya, teman-teman bisa menjawab dengan Maaf, aku tidak mau mencuri karena itu perbuatan yang tidak baik Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong Ada 124 kue lemper Kue dimakan 14 buah Berapa sisa kue sekarang? Teman-teman ada yang tahu? Gimana caranya untuk pengurangan? Ya, benar kita susun ke bawah ya Yang pertama kita tulis yaitu jumlah keseluruhan kuenya Yaitu ada 124 Dan dimakan 14 buah Berarti dikurang 14 Kita mulai dari yang paling belakang dulu ya teman-teman Dari satuan ya 4 dikurang 4 Berapa ya teman-teman? Ya, benar 4 dikurang 4 Jawabnya 0 Selanjutnya ke puluhan 2 dikurang 1 Berapa ya teman-teman? Ya, benar 2 dikurang 1 Yaitu 1 Dan yang terakhir yaitu Seratusan ya Karena pengurangannya tidak ada Jadi teman-teman bisa langsung tulis angka satunya di bawah Dan hasilnya 124 dikurang 14 Yaitu 110 Contoh yang kedua Tentukan hasil pengurangan dari 153 dikurang 24 Kita tulis dulu ke bawah ya teman-teman Kita susun ke bawah 153 dikurang 24 Kita mulai dari satuan yang paling belakang kita kurang 3 dikurang 4 Bisa enggak ya teman-teman dikurang 3 Kurang 4 Ya, tidak bisa Jadi kita harus pinjam ke puluhannya Angka 5 Jadi 13 dikurang 4 Berapa ya teman-teman? Ya, benar 13 dikurang 4 Yaitu 9 Kita pindah lagi ke puluhannya Karena tadi 5 sudah dipinjam Jadi hasilnya tinggal 4 4 dikurang 2 Berapa ya teman-teman? Ya, benar Sisa 2 Dan yang terakhir Ada angka 1 Karena pengurangnya tidak ada Jadi teman-teman bisa langsung tulis Angka 1 yang di bawah Jadi hasilnya 153 dikurang 24 Yaitu 129 Nah, cukup sekian Pembelajaran hari ini Dengan nyeselun Kurang lebihnya mohon maaf Kembali lagi topik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.